Sebastian Haller yang dibuang West Ham United kini membuktikan diri dengan tampil gacor bersama Ajax Amsterdam. Bomber asal Pantai Gading ini bahkan memimpin top score sementara Liga Champions. Bahkan dia juga selalu mencetak gol di setiap partai Liga Champions di musim ini. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dibuang West Ham United Sebastian Haller mulai mencuri perhatian ketika membela Entrang Frankfurt. Pada musim terakhirnya, Haller tampil gacor dengan mencetak 15 gol dari 29 pertandingan Bundesliga. Kegacoran Haller ini menarik perhatian pelatih West Ham United saat itu yakni Manuel Pellegrini. Alhasil West Ham memboyong Haller dengan harga 50 juta euro. Sayangnya, karir Haller di West Ham United gak berjalan mulus. Di musim pertamanya, Haller cuma mencetak 7 gol dari 39 pertandingan di semua kompetisi. West Ham yang tersewok-sewok juga memutuskan untuk memecat Manuel Pellegrini. Setelah kalah atas Leicester City, Pellegrini langsung digantikan oleh David Moyes. Di bawah asuhan Moyes, karir Haller justru semakin meredup. Alasannya, bomber asal Pantai Gading ini jarang tampil reguler di Squad The Hammers. Moyes pun memutuskan untuk menjual Haller pada musim dingin tahun lalu. West Ham melepas Haller karena mendapatkan tawaran yang cukup bagus. Bergabung ke Ajax Amsterdam Haller yang jarang dimainkan dan terbuang dari West Ham United memutuskan untuk bergabung dengan klub terbaik Eredivisi, yakni Ajax Amsterdam. Saat itu, Ajax mendatangkan Haller dengan harga 23 juta euro. Saat itu, West Ham rela jual rugi dengan 50 persen lebih murah dari harga pembeliannya. Dianggap sudah habis, ternyata di Ajax, Haller kembali menemukan ketajamannya. Buktinya, pada musim perdananya, Haller mampu mencetak 13 gol dari 23 pertandingan di berbagai kompetisi. Tampil gacor di Liga Champions Kualitas Haller di Liga Domestik berlanjut di mana dirinya tampil gacor di Liga Champions musim ini. Di musim ini, Haller menjelma menjadi bomber yang paling mematikan. Sampai hari ini, Haller sudah mencetak 11 gol dari 7 pertandingan Liga Champions. Hebatnya, Haller nggak pernah absen dalam mencetatkan namanya di papan skor. Haller mencetak gol terbanyaknya di babak penyisihan grup C melawan Sporting Lisbon. Saat itu, Haller bahkan membukukan 4 gol sekaligus. Padahal, laga itu adalah laga pertama Haller di kompetisi Liga Champions. Torehan tersebut juga membuat Haller mencatatkan rekor yang baru. Haller jadi pemain kedua setelah Marco van Basten yang mencetak kuatrik di laga debut Liga Champions. Pada laga terbaru menghadapi Benfica, Haller sempat melakukan kesalahan. Saat itu, Haller melakukan gol bunuh diri dan membuat Benfica menyamakan kedudukan. Akan tetapi, Haller berhasil membayarnya dengan menyumbangkan satu gol. Kini, Haller sudah mencetak 11 gol dan memimpin top skor sementara Liga Champions. Haller bahkan unggul dari bomber-bomber top seperti Robert Lewandowski dan juga Mohamed Salah. Nggak menyalahkan David Moyes Kebuasan Haller di musim ini membuat fans West Ham United merasa bingung. Alasannya, Haller tampil melempem dan jarang mencetak gol saat berseragam squad The Hammers. Terlepas dari hal itu, Haller nggak menyalahkan Moyes yang sudah melepasnya dengan harga yang sangat murah. Sebaliknya, Haller menyebut kalau dirinya bukan tipe striker yang dibutuhkan David Moyes. Alasannya, Moyes lebih percaya dengan Mikael Antonio yang mengisi sektor penyerangan West Ham United sampai sekarang. Itulah ulasan kegacoran Sebastian Haller bersama Ajax Amsterdam. Bagaimana menurutmu apakah Haller mampu membawa Ajax keluar sebagai juara Liga Champions di musim ini? Ataukah dia hanya mengejutkan sebagai seorang top skorer? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.